P.T. Arpoi Sarma yang memproduksi Balbirik dan Karol Superfil Mempersembahkan drama radio serial Tutur T. Nolar Tutur T. Nolar Sebuah sandiwara radio serial dengan latar belakang secara runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, Hiasan Musik dan Sutradara, C. Ispri Yonoka Kali ini mengetengahkan episode ke-18 dengan judul Dendam Lama dari Kurawan Dalam seri ke-519 ini didukung oleh para pemain Margaret sebagai Dewi Sambi M. Abud sebagai Arya Dwi Bangga Sandy Depok sebagai suami Eli Burhan sebagai istri Dan Asli Suhastra, pembawa cerita Selamat menikmati Rujak, Rujak. Rujak cinggu, Reman Rujak, Bu Oh, iya, iya Mau yang pedas? Apa yang pedas? Atau yang pedas? Loh, kok pedas semua? Namanya Rujak ya harus pedas Pedas kan, Pak Mas? Nah, panas itu mantap Kayak buah semacam bubuk Lah, iya itu Kalau nyari basem harus yang panas Basemnya apa? Ya, balbirik merah, Pak Panasnya mantap Balbirik merah Segera menghilangkan masuk angin Memulihkan nyari otot dan pegal-pegal Balbirik merah Juga cocok untuk encok dan rematik Gimana Rujak ya, Mas? Wih, wih, Mas Waduh, mas Kayak balbirik merah Waduh, itu baru Rujak ya, Mas Balbirik merah Gosok terus, panas terus Balbirik merah Pansen oke Balbirik merah Itu Dewi Sambi merasa sangat kesepian Udara dingin Dan angin bertiup di sekitar gua Tempatnya menginap bersama pendekar syair berdarah Mendadak nafsunya bangkit Maklumlah Dia seorang wanita biasa Dan sudah sejak lama Sejak kematian Empu Tong Pajil Dia tidak pernah merasakan tubuhnya di jamah laki-laki Kurang nganjar Aku tidak yakin Apakah dia benar-benar menolak Coba Aku ingin tahu Aku ingin tahu Apakah dia mampu menghadapi raiwan-raiwanku Berlahan-lahan Dewi Sambi bangkit Dia duduk untuk sesaat lamanya Kemudian dia merangkak ke arah sebuah jeruk gua yang terletak di atasnya Dimana pendekar syair berdarah membaringkan tubuhnya Dewi Sambi tersenyum penuh nafsu birahi Wanita pendekar itu perlahan-lahan menghampiri tubuh laki-laki yang sedang tidur pulas di atas lempengan batu itu Laki-laki ini tampan sekali Dia gagal Dan wajahnya tampan Hanya sayang nampaknya dia tidak bergairah merawat keindahan tubuhnya Aku melihat sesuatu yang janggal Tangan kirinya sepertinya cacat Tangan kirinya tidak bisa ditekuk Tapi hal itu tidak mengurangi ketampanan dan kegagahannya Aku harus hati-hati Mudah-mudahan saja Dia bisa kubuat berteguk lutut Mudah-mudahan saja Dia mau masuk dalam perangkapku Tuhan Tuhan Apa yang kau lakukan disitu Dewi Sambi Bolehkah saya tidur disini disamping Tuhan Sepertinya disini lebih hangat Tuhan Terserah Tidurlah asal jangan mengganggu aku Tuhan terima kasih Lebih nyaman disini Lebih hangat Dan tidak terkena hembusan angin malam Tuhan Mengapa Tuhan tidak menghadap kemari Mengapa Tuhan membelakangi saya Aku mengantuk Aku sudah lelah Aku mau tidur Alangkah nyamannya di saat-saat seperti ini Saat-saat dimana seorang laki-laki Yang gagah Dan tampan berada di sisi saya Selama ini Saya selalu sendirian Saya pergi kesana kemari sendirian Saya seringkali merasa kesepian Tuhan Apakah Tuhan juga seringkali merasa kesepian Dengan cara bagaimana Biasanya Tuhan mengusir rasa kesepian itu Saya kira Tak ada buruknya kalau kita berterus terang Saya sangat membutuhkan kehadiran seorang laki-laki Saya kira Tuhan juga membutuhkan kehadiran seorang wanita Oh ya Apakah Tuhan pernah mempunyai sebuah keluarga Pernahkah Tuhan mempunyai istri Oh Dewi Sambi Mengapa kau belum juga tidur Mengapa kau malah mengoceh kesana kemari Maaf Tuhan Saya Saya tidak bisa tidur Saya ingin bicara dari hati ke hati dengan Tuhan Apakah Tuhan tidak keberatan Aku mau tidur bukan mau ngobrol Sudah sana Pergi turunlah Tinggalkan aku Aku tidak membutuhkanmu Tuhan Jangan begitu Bukankah malam ini malam yang indah Kita bisa menikmatinya bersama-sama Saya tidak sanggup untuk tidur sendirian di bawah sana Saya ingin tidur di sini bersama Tuhan Apa salahnya Hetan betina Wanita dari neraka Bukankah sudah kukatakan Bahwa kau bukanlah jenis wanita yang kusukai Cepat pergi dari sini Dan kau tidak perlu merayu-rayu aku Saya tidak bermaksud merayu Tuhan Saya berkata yang sesungguhnya Saya merasa Merasa sangat kesepian Saya tidak bisa melewatkan Malam yang indah ini sendirian Saya kedinginan Saya membutuhkan kehangatan Oh Tuhan Jangan begitu Saya yakin Tuhan juga merasakannya Tuhan hanya berpura-pura saja Ayolah Tuhan Ambilah kesempatan ini Marilah kita nikmati keindahan malam ini berdua Ayo Tuhan Dekaplah saya Peluklah saya Perempuan pusuk Aku bukanlah laki-laki yang mudah Tercerumus rayuan wanita seperti dirimu Tuhan Tuhan jangan pergi Kita di sini saja Ayolah Tuhan Janganlah Tuhan menolak Saya rela memberikan apa yang saya miliki kepada Tuhan Janganlah Tuhan mencampakkan maksud baik saya ini Tuhan Saya sudah tidak tahan lagi Ayolah Tuhan Jangan biarkan saya kedinginan Peluklah saya Saya akan merasa sangat berterima kasih Kalau Tuhan sudi menghangatkan jiwa saya yang sedang kedinginan Ayolah Tuhan Cepat Mengapa sikap Tuhan masih dingin membeku Apa yang Tuhan tunggu Lihatlah Dewi Sambi sudah membuka pintunya Mengapa Tuhan tidak segera masuk Ayolah Tuhan tidak perlu ragu-ragu Marilah Kita lupakan sejenak kehidupan di dunia yang serba keras di bawah sana Dan Marilah Kita reguk bersama-sama kehidupan manis malam ini Dewi Sambi memeluk kaki pendekar syair berdarah Dia terus berusaha merayu laki-laki itu Dia menciumi tangannya Menciumi lengannya Meremas kaki dan petisnya Tiba-tiba pendekar syair berdarah tersenyum Dewi Sambi merasa lega melihat laki-laki itu tersenyum kepadanya Sekalipun senyuman itu masih menyeratkan suatu hasrat yang penuh rahasia Dan selesai tersenyum Laki-laki itu melingkarkan tangannya di leher Dewi Sambi Wanita pendekar itu tengadah Dan wajahnya menjadi merah padam penuh dendam pirahi Ah Tuhan Tangan-tangan Tuhan sangat kuat Dan Lengan-lengan Tuhan sangat berkasa Ah Saya yakin Tuhan juga sanggup menjadi seorang pendekar pilih tanding di atas ranjang Aku melihat kabut hitam di jalan-jalan Cahaya bulan remang-remang menyerami pohon-pohonan Ladang perburuanku menjadi sunyi malam ini Tiba-tiba kau melintas di tepi khayalanku Kau baringkan tubuhmu di atas rumput biru Kau lemparkan api asmara membakar jiwaku Kau tawarkan Sebuah cinta murahan di malam yang dingin ini Apa artinya cinta dalam sekejap malam? Cinta adalah barang yang tidak nyata Dan dibalik nafsu selalu tersembunyi tipu daya Marilah Marilah ku penuhi hasratmu Marilah kita bunuh bersama-sama rasa kesunyian ini Oh Tuhan Syair-syair Tuhan indah sekali Saya sangat berpesona mendengarnya Tuhan Tangan-tangan Tuhan sungguh-sungguh berkata Jari jemari Tuhan Sangat kuat bagaikan potongan-potongan baja Oh Tuhan Tuhan Apa yang Tuhan lakukan ini Jangan terlalu keras Tuhan Leher saya sakit Marilah kita bunuh rasa kesunyian ini bersama-sama Tuhan Aduh Lepaskan Jangan Tuhan Sakit Leher saya sakit Lepaskan Tuhan 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 telah menjangkit leher saya Tuhan sungguh-sungguh manusia biadab Nelsambi Cepat tinggalkan tempat ini Sebelum benar-benar Aku ingin mencekikmu Itu tadi hanya sebagai peringatan bagimu Jangan coba-coba lagi merayu aku Aku bukanlah laki-laki yang mudah jatuh ke pangkuan wanita kesepian Cepat pergi Aduh Aduh Sakit tepinggang Jalannya Tempoyongnya Baya 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 Sakit pinggang Jadi sembuh Minum Karol Super Sakit pinggang, minum Karol Superfil, buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang gilang Aduh, aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya Sakit pinggang, jadi sembuh, minum Karol Superfil Karol Superfil, menghilangkan sakit pinggang, produksi Artois Pharma, baca aturan pakai Sambil mengusap-ngusap lehernya, Dewi Sambi puru-puru pergi menegalkan pendekar syair berdarah Laki-laki itu pun segera membaringkan tubuhnya kembali di atas lempengan batu Dewi Sambi merasa sangat kecewa dan kesal Dia terus melorot ke bawah menuju ke tempat pembaringannya semula Kurang aja, laki-laki berhati batu Benar-benar manusia serigala Apakah laki-laki itu masih mempunyai perasaan Hampir saja nafasku putus Dia telah mengekikku seperti seekor anjing Kurang aja Hampir saja aku terbunuh Sakit sekali leherku Untung tulang-tulang leherku tidak sampai patah Pasar laki-laki sia Dia diajak bermain cinta, malah mengekik leherku Laki-laki macam apa itu Mestinya dia tidak hidup berdampingan dengan orang Mestinya dia bercinta dengan batu-batu karam itu Sia Malam ini benar-benar aku bernakib Sia Dewi Sambi terus menyumpah-nyumpah dalam hati Sambil merabah-rabah lehernya yang masih terasa sakit Malam semakin larut Akhirnya mereka pun tidur pulas di tempatnya masing-masing Dan suasana di dalam goa menjadi sangat sunyi Sunyi dan lengang Hanya serangga malam terdengar masih bernyanyi Sampai menjelang dini hari Tuhan telah bangun Hal ini masih belum begitu terang Kabut masih terus turun di laring-laring bukit Tuhan Kita harus segera berangkat Aku tidak biasa menunda-nunda pekerjaan seperti ini Tuhan Maafkan saya semalam Saya telah mengganggu Tuhan Apakah lehermu masih terasa sakit? Ya Masih sedikit Tuhan telah mencekik leher saya terlalu kuat Saya bisa mati Tuhan Itu hanya sekedar peringatan bagimu Lain kali kau tidak perlu melakukannya padaku Aku tidak senang dirayu-rayu Seperti seorang anak remaja Tuhan memang seorang laki-laki yang mempunyai pendirian kokoh Saya semakin mengagumi pribadi Tuhan Tuhan dapat menjadi seorang pendekar yang tangguh Dan tidak terpengaruh oleh apapun juga Sudahlah Jangan banyak bicara Ayo kita berangkat Tunggu Tuhan Tunggu dulu Kita tidak perlu melewati jalan kita kemarin Kita bisa mengambil jalan pintas melalui Candi Surabana Jalan itu lebih dekat menuju kota Majapahit Tuhan Terserah Yang penting kita segera berangkat Yang penting kita segera tiba di kota Majapahit Dan aku bisa langsung bertemu dengan Arya Kamandan Mereka bergegas meneruskan perjalanan Mereka mengambil jalan ke arah kiri Melewati kukusan bukit-bukit kecil Tak lama kemudian mereka sudah dapat melihat puncak Candi Surabana Di belakang Candi Surabana nampak Candi Tiga Wangi Berdiri megah dengan latar belakang pohon-pohon cemara dewa Dewi Sambi dan pendekar Syair berdarah Buru-buru melompat kebalik semak belukar Begitu melihat dua orang bertengkar di tengah jalan Mereka adalah seorang laki-laki dan seorang wanita Aku sudah bilang apa Dia tidak akan mau bu Tapi kau masih juga nekat Rupanya kau ingin kita miskin selamanya Iya Apa senangnya hidup Marat Kita harus berusaha Kita berusaha dengan jalan yang biasa-biasa saja bu Aku akan bekerja keras Dan kau membantu mengurus tegalan Kukira hal itu sudah cukup Sudah bertahun-tahun kita menempuh jalan seperti itu Dan apa hasilnya Kita masih saja tetap menjadi orang melarat Hidup serba susah Tidak punya ini Tidak punya itu Dan akhir-akhir ini Kita seringkali bertengkar Dan ketahuilah Persediaan pangan kita tinggal tujuh hari lagi Setelah itu Kita mau makan apa Kau tidak usah perlu khawatir bu Aku ini suamimu Aku kepala keluarga Akulah yang akan bertanggung jawab Dengan apa kau akan bertanggung jawab Dengan tubuhmu yang semakin real Sudahlah Kalau dia tidak mau menolong kita Kita bisa mencari dukun sakti yang lain Pokoknya kita harus menempuh jalan ini Kalau begitu Terserah Aku ikut saja Tapi Aku belum yakin bahwa kita akan berhasil Oh Nyai Lihat Ada orang datang Maaf Mengapa kalian ribut-ribut Apa yang telah terjadi Oh tidak Kami tidak ribut Hanya sebuah pertengkaran kecil Ini Istri saya ini ingin cepat kaya Lalu dia mengajak saya menemui Si Wisambudi Suami saya ini keterlaluan sekali Rupanya dia ingin menjadi orang melarat selama-lamanya Dia tidak berusaha untuk membahagiakan istri dan anak-anaknya Apakah si Wisambudi dapat membuat kalian menjadi kaya? Tidak Dia tidak bersedia memenuhi permohonan kami Akhirnya Kami terpaksa gagal Tidak Belum tentu gagal Kita bisa mencari dukun sakti yang lain Tunggu Dimana tempat tinggal si Wisambudi itu? Di situ Di sebuah gebuk di depan Candi Sorabana Dia hanya tinggal sendirian di situ Apa saja yang dilakukannya di situ? Ya Dia seorang bertapa Dia hanya duduk-duduk saja Dan sekali waktu turun ke ladang Untuk menanam bahan-bahan makanan Apakah kalian berdua ingin menghadap beliau? Apakah istimewaan beliau itu? Beliau adalah seorang bertapa yang sakti Beliau dapat meramalkan nasib manusia Beliau ngerti Sakdrung Ewi Naro Beliau serba tahu Apa saja yang belum terjadi Dan konon kabarnya Beliau dapat membantu seseorang Yang ingin merubah nasib Tapi Sayang sekali Sekarang ini Beliau tidak lagi Mau melakukannya Eh Maaf Kami tidak bisa lama-lama Menemani kalian Kami harus segera Kembali ke desa kami Ayolah Nyai Laki-laki dan wanita yang ternyata adalah Pasangan suami istri itu Segera melangkah pergi Dewi sambil menoleh ke arah pendekar syair berdarah Yang sejak tadi hanya berdiri Sambil menatap puncak candi sorabana Eh Tuan Apakah Tuan berminat untuk berbincang-bincang sebentar Dengan pertapa sakti itu? Saya kira ada juga gunanya Kita bertanya perihal rencana-rencana kita Ayolah Tuan Ayolah kita temui pertapa sakti itu Rujak 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 jinggul reman Rujak Bu Oh iya iya Mau yang pedas Apa yang pedas Atau yang pedas Loh Kok pedas semangat? Namanya Rujak ya harus pedas Pedas kan panas Enggak panas itu mantap Kayak bal semacam bu Lah iya itu Kalau nyari basen harus yang panas Barsennya apa? Ya bal pirik merah to Panasnya mantap Bal pirik merah Segera menghilangkan masuk angin Memulihkan nyeri otot dan pegal-pegal Bal pirik merah Juga cocok untuk engcok dan remati Gimana Rujak emang? Weh Weh Ma What? Buat nas Kayak bal pirik merah Muantap Itu baru jahil loh mas Bal pirik merah Gosok terus Panas terus Bal pirik ekstra kuat Bal pirik merah Pansen oke Putra karimata Anda masih menyimak serial Saliwara radio Tukur Tumular Di 1033 karimata Kepanggaan Madura Dia mampu berjalan seperti terbang Di atas daun-daun pohon Dia mampu menyeberangi sungai tanpa perahu Apakah kalian pernah melihatnya sendiri? Oh Tidak Kami belum pernah melihatnya Kami hanya mendengar cerita dari orang-orang Tetapi Kami tidak berdusta Kami berkata yang sebenarnya Tidak ada seorang pun yang berani menyangkal Bahwa Resi Samuti adalah seorang pertapa yang sakti Konon kabarnya Beliau pernah menjadi guru sang Prabu Kertanegara Almarhum Menurut kata orang Beliau pernah hidup di 3 jaman Dan beliau akan tetap hidup di jaman apapun juga Apakah kalian yakin Beliau dapat membuat kalian menjadi kaya? Kenapa kalian begitu yakin? Beliau dapat merubah nasib kalian Kalau memang beliau bersedia Beliau dapat melakukan apa saja Jangankan merubah nasib kami Sejarah kehidupan alam semesta ini Berikut isinya Dapat beliau baca dengan sebaik-baiknya? Ah, iya benar Beliau adalah orang yang mengerti Satrumi Binar Beliau adalah seorang peramal yang sangat hipat Konon kabarnya Beliau pernah meramal runtuhnya Kerajaan Sinasar Beliau juga meramal suatu saat Nanti Majapahit akan menjadi kerajaan jaya yang paling besar Paling cemerlang Tetapi sayang sekali Sekarang beliau tidak lagi mau meramal Beliau tidak mau lagi menunjukkan keajaiban-keajaiban Iya, sayang sekali Tapi kita bisa berusaha di tempat lain? Eh, maaf Apakah Tuan-Tuan bermaksud menghadap beliau? Entahlah Kami belum tahu Itu bagaimana nanti saja Kalau Tuan-Tuan dapat memujuk beliau Wah, itu merupakan suatu karunia Itu merupakan suatu anugerah yang luar biasa Apa saja yang Tuan inginkan Pasti akan teraksana dengan bantuan beliau Tuan ingin kumpalan-kumpalan emas Tuan ingin batu-batu permata yang indah Tuan ingin memperoleh jabatan yang tinggi Kedudukan dan pangkat yang tinggi Tuan ingin dikasihani orang banyak Tuan ingin berkenan di hati atasan Tuan ingin memperoleh kepercayaan dan kemewahan di dalam hidup Mintalah kepada beliau Beliau sanggup memberikannya Eh, tetapi itulah Kalau Tuan dapat memujuk beliau Kalau tidak, ya Terpaksa Tuan menempuh dengan cara biasa Hmm Apakah benar Beliau bisa meramal nasib orang? Oh, iya Dia seorang ahli ramal yang sangat citu Peristiwa apa saja yang akan Tuan-Tuan alami Dapat dilihatnya dengan baik sekali Dengan begitu Beliau dapat memberikan petunjuk-petunjuk yang berharga Tapi, ya Itu dulu Sekarang ini Nampaknya beliau sudah tidak mau lagi menunjukkan kesaktian Ataupun keajaiban-keajaiban Beliau hanyalah seperti orang-orang tua pada umumnya Kami benar-benar sangat kecewa Oh, maaf Tuan-Tuan Kami tidak bisa lama-lama menemani Tuan-Tuan Kami harus segera kembali ke desa kami Eh, maaf sekali Ayo, Nyai Suami istri itu kemudian bergegas melangkah Mereka berjalan menyusuri jalanan berbatu Sambil terus mengadakan pertengkaran kecil di sepanjang jalan Setelah tubuh mereka lenyap di balik pohon-pohon liar Dewi sambil menepuk pundak pendekar syair berdarah Tuan Boleh juga kita berbincang-bincang sebentar dengan pertapa itu Bagaimana pendapatmu, Tuan? Apakah ada gunanya? Ya Sebelumnya kita bisa menguji pertapa itu Apakah dia memang seorang resi yang hebat? Yang mumpuni Yang sakti mandraguna Dan setelah itu Kita bisa memanfaatkan kau ruhnya Ilmunya Kesaktiannya Hai Tuan Kita temui pertapa itu Mereka melangkah menyusuri jalanan berbatu Menuju Candi Sorabana di kejauhan Tak lama kemudian mereka sudah tiba di halaman Candi Dan benar apa yang dikatakan suami istri itu Di pojok halaman Candi nampak sebuah kubuk bambu berdiri Ada asap mengepul dari dalam kubuk Membubung ke angkasa Dewi sambil dan pendekar syair berdarah bergegas menghampiri kubuk Seorang tua berjenggot putih Berpakaian seperti seorang petani biasa Duduk bersila di atas bapan kayu hutan Yang dilampari sebuah tikar pandan Orang tua itu nampaknya tenang-tenang saja Sama sekali dia tidak berbuat sesuatu Untuk menyambut kehadiran tamunya Eh maaf Apakah bapak yang bernama Resiwi Sambudi? Oh iya benar Kalian ini siapa? Dan apa maksud kalian datang kemari? Maaf bapak Resi Kami datang dari jauh Kami sengaja datang kemari untuk memohon bantuan bapak Resi Itu kalau sekiranya bapak Resi berkenan membantu kami Aku lihat Kalian berdua ini masih muda Mengapa orang-orang muda Minta bantuan kepada orang-orang tua? Apa yang bisa kulakukan Untuk membantu kalian? Kami pernah mendengar Bahwa bapak Resi adalah seorang petapa sakti mandraguna Bapak sudah banyak menolong warga desa Bapak seringkali menunjukkan keajaiban-keajaiban dan mukjizat Ah itu Itu tidak benar Yang berkata bahwa aku ini sakti Itu mereka Orang-orang itu Orang-orang desa itu Tapi Sebenarnya aku ini orang biasa saja Aku tidak mempunyai kepanian apa-apa Dan lagi Aku sudah sangat tua Aku tidak mengharapkan apa-apa lagi Selain mengisi sisa-sisa hidupku dengan cara seperti ini Lihatlah Lihatlah Aku mempunyai sebuah ladang kecil di belakang janti ini Setiap hari aku menanam jagung atau talas Setiap hari Aku sibuk bekerja Untuk mengurusi keperluanku sendiri Mau apa-apa lagi Aku bukan lagi orang muda seperti kalian Tidak banyak yang aku inginkan Aku hanya sekedar ingin mengisi sisa hidupku Sebagaimana layaknya orang-orang tua yang lain Iya Nampaknya Bapak masih segar bukan? Pastilah hal itu karena Bapak mempunyai ilmu yang cukup tinggi Tidak? Aku tidak mempunyai ilmu apa-apa Kalau tubuhku menjadi segar Itu karena aku suka bekerja keras Sudahlah Aku tidak bisa lama-lama menemani kalian Karena aku harus memeriksa tanaman-tanamanku di kebun Tunggu Bapak Resi Tunggu dulu Kami benar-benar memohon bantuan Bapak Resi Kami tetap yakin Bahwa Bapak Resi bukanlah petapa sembarangan Itu terserah kepada kalian Tapi Aku sudah mengatakan apa adanya Bapak Resi Iya Apakah benar kau dapat meramalkan nasib seseorang? Hmm Bubuhmu Tegak Dan kekal sekali Dan Dua pilah pedangmu berkelantungan di pinggang Tentulah kau seorang pendekar Yang sudah banyak mempunyai pengalaman Aku dapat melihat dari pancaran cahaya matamu Apakah kau juga ingin minta pertolongan pada aku? Aku ingin Bapak Resi meramalkan nasibku Aku sudah lama sekali meninggalkan pekerjaan ramal meramal Aku sekarang ini hidup biasa-biasa saja Aku tidak mempunyai kemampuan seperti itu lagi Bapak Resi Kau mempunyai ilmu yang hebat Tidak ada salahnya kau mempergunakan ilmumu itu untuk menolong orang lain Kami hanya sekedar ingin tahu tentang nasib kami Tentang rencana-rencana kami Sudahlah, sudah Aku bukanlah orang yang tepat untuk menolong kalian Sebaiknya kalian cari orang lain saja Aku mau bekerja Tunggu Kau tidak bisa meninggalkan tempat ini sebelum kau menjawab pertanyaan kami Aneh sekali Rumah ini rumahku Tempat ini tempatku Aku sudah bertahun-tahun menghuni tempat ini Kalian tidak mempunyai hak untuk menentukan apa yang harus kulakukan Sudah, aku mau bekerja Tunggu kataku Dasar tua bangka Tidak bisa mendengar dengan baik Telingamu sudah tidak beres ya Tunggu kataku Kami datang dengan baik-baik Kami tidak sudi diperlakukan seperti ini Kau tidak bisa menyambut kami dengan cara yang sangat menghina Ya, 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 baiklah Rupanya kalian berdua ini sudah biasa memaksa orang Baiklah Nah, apa yang ingin kalian inginkan dariku? Begini Bapak Resi Kami berdua mempunyai seorang musuh besar Perlu Bapak Resi ketahui Bahwa kami adalah pendekar-pendekar Demikian juga musuh besar kami itu adalah juga seorang pendekar Nah, sekarang ini kami sedang merencanakan untuk membalas dendam Atas kematian sahabat-sahabat kami Bagaimana menurut pendapat Bapak Resi? Apakah kira-kira kami dapat membunuh musuh besar kami itu? Mana aku tahu Baru sekarang aku mengenal kalian Dan aku sama sekali tidak kenal Siapa musuh besar kalian itu Bagaimana aku bisa meramalkannya? Sudahlah, sudah Kalian jangan terlalu banyak berharap dariku Lebih baik kalian carilah orang lain Aku tidak bersedia menolong kalian Karena memang aku tidak mampu menolong kalian Rujak, Rujak Rujak tinggul reman Rujak, Bu? Oh, iya, iya Mau yang pedas Apa yang pedas Atau yang pedas Loh, kok pedas semua? Namanya Rujak ya harus pedas Pedas kan panas Tidak panas itu mantap Kayak balsam aja, Bu Lah, iya itu Kalau nyari basem harus yang panas Basemnya apa? Ya, balbirik merah, Pak Panasnya mantap Balbirik merah Segera menghilangkan masuk angin Memulihkan nyeri otot dan pegal-pegal Balbirik merah Juga cocok untuk engcok dan brematik Gimana Rujak ya, Mak? Weh, weh, Mak Weh, weh Punggah nas, Mak Kayak balbirik merah Buatok Itu baru Rujak ya, Loh, Mak Balbirik merah Gosok terus, panas terus Balbirik merah Pansen oke Bertapa tua itu segera bangkit dari duduknya Dewi Sambi melangkah mundur setindak Sementara pendekar Syair berdarah tetap tenang berdiri tegak Resiwi Sambudi bermaksud meninggalkan serampi kubuk Tapi mendadak langkahnya tertahan Pendekar Syair berdarah menjamah pundak kirinya Sambil menatapnya dengan tajam Kau tidak boleh pergi Pendekar muda Apakah kau tidak mempunyai pekerjaan Sehingga sempat-sempatnya Kau mengganggu orang tua seperti aku ini ya Kata-katamu membuat pedas telingaku Kau benar-benar tidak menghormati aku Aku tidak pernah menghormati tamu-tamuku Bukankah sudraku katakan Bahwa aku tidak sempat melayani kalian Karena aku harus bekerja di halaman belakang Kami hanya membutuhkan waktumu sebentar saja Bapak Resi Ya, 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 baiklah Lebih baik aku mengalah saja Duduklah Kau bisa bekerja di halaman belakang Setelah nanti kami pergi Sekarang duduklah Dan jawablah pertanyaan-pertanyaan kami Nah, apa yang ingin kau tanyakan kepada aku, Pendekar muda Aku mempunyai beberapa baik sair Dengarkan baik-baik Burung Raja Wali melintas di puncak Jandi Kepak sayapnya menggetarkan hati Dia merasa menjadi unggas paling perkasa Dia terbang membelah langit Sambil berkauk menantang musuhnya Permukaan bumi mengkerut karena takut Daun-daun pohon berguguran di cekam kengerian Burung Raja Wali melintas di puncak Jandi Dialah Raja Angkasa Raya Berilah jalan padanya untuk memburu musuhnya Nah, Bapak Resi Bagaimana pendapatmu dengan syairku tadi? Tuhan Pendekar Karena Tuhan telah bertanya melalui baik-baik sair Maka saya pun akan menjawab Melalui baik-baik sair Nah, silakan dengar Seekor burung peranjangan terbang rendah Dia terbang sambil bernyanyi Tentang bulu-bulunya yang indah Suaranya merdu dan beribawa Dia kesit Tapi sopan dan ramah Persetan dengan langit penuh kesombongan Masa bodoh Angkasa menyimpan seribu dendam Tanjangan yang cantik dan kesit Tetap terbang sambil bersulit-sulit Ia seekor burung yang seterhana Sekalipun mampu terbang bagikan kilat bawah Nah, Pendekar Muda Demikianlah jawaban saya Apa arti jawabannya itu, Bapak Resi? Kau tahu siapa yang kumaksud dengan Raja Wali? Raja Wali adalah Tuan Pendekar sendiri Dia memang burung yang hebat Dia berkasa Melebihi burung-burung yang lain Dia boleh bangga karena keperkasaannya Nah, hanya sayang sekali Dia terjerumus dalam kubangan kesombongan yang sangat dalam Hal itulah yang sangat merupikannya sendiri Oh, jadi kau menganggap sahabatku ini seorang Pendekar yang sombong, Bapak Resi? Ialah dia yang menjawab sendiri Baik Lalu siapa yang kau maksudkan dengan burung beranjangan itu? Tuan Pendekar harus berhati-hati menghadapi burung beranjangan itu Dia bisa menjadi malapetaka Bagi Raja Wali yang Tuan bangga-banggakan itu Bagaimana kalau misalnya dua ekor burung itu bertarung di udara? Kukira beranjangan itu akan binasa diterkam oleh Raja Wali? Ya, mungkin begitulah menurut perkiraan Tuan Tapi saya berpendapat lain Sekalipun peranjangan seekor burung yang tidak begitu besar Tapi dia cukup cerdik Sedangkan Raja Wali Sekalipun tenaganya besar Dan cakar-cakarnya sangat tajam Paruhnya runcing bagikan pisau cukur Tapi karena kesombongannya Maka dia pasti akan lengah Dan binasa Bulu-bulunya akan habis berkukuran Dan napasnya akan putus Karena nafsu angkara Aku tidak yakin beranjangan itu dapat mengalahkan Raja Wali Dalam dua tiga kali geberakan Beranjangan itu pasti akan hancur lulu Tuan boleh percaya boleh tidak Tapi saya sudah memberikan jawaban Sekarang kami ingin bertanya mengenai nasib kami Bapak Resi Saya harap Bapak Resi dapat memberikan keterangan yang kami butuhkan Tapi janganlah Bapak Resi coba-coba untuk menipu kami Menipu adalah pekerjaan yang tidak baik Mengapa hal itu harus dilakukan? Nah Lihatlah Bapak Resi Bagaimanakah Raja tangan saya ini? Apakah kira-kira perjalanan nasib saya cukup menyenangkan di kelak kemudian hari? Dewi Sambi mengulurkan tangan kanannya Resi Wisampudi mengamati sejenak garis-garis yang tertera di telapak tangan wanita pendekar itu Sesaat lamanya dia merenung dan berpikir Kemudian nampak bertapa tua itu mengangkuk lemah Bagaimana Bapak Resi? Baiklah Karena kau memaksa juga Maka aku pun akan mengatakannya Tapi Kau lah nanti yang harus bertanggung jawab Menurut garis-garis yang tertera di telapak tanganmu Saya kurang begitu yakin Bahwa perjalanan hidupmu akan lancar dan menyenangkan Saya melihat garis-garis warna yang serba gelap Saya sama sekali tidak melihat sebuah titik terang yang memberikan harapan Dan ingat Jika suatu saat kau merasa putus asa Maka kau harus benar-benar waspada Sebab Hari-hari pengapasanmu sudah dekat Saya mempunyai seorang musuh besar Dia seorang pendekar pilih tanding Dia sudah membunuh sahabatku Apakah kira-kira aku dapat membalas dendam atas kematian sahabatku itu? Oh Maaf Menurut pendapatku Sebaiknya kurungkan saja niatmu itu Rasa dendam tidak baik untuk kita pelihara Rasa dendam itu justru akan menjerumuskan ke dalam durang yang penuh bala petaka Nah saudara pendengar Bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus Drama Radio Serial Tutur T. Nular Rasa Dara